Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan bahwa pemilihan kotak suara dengan menggunakan karton dupleks bisa menghemat anggaran hingga 25% jika dibandingkan dengan kotak suara aluminium. KPU juga memastikan kotak suara karton ini cukup kuat dan tahan air. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sabrina Hasila bersama Ketua KPU RI Arief Budiman di KPU. Perubahan material kotak suara berbahan dasar aluminium menjadi kotak suara berbahan dasar dupleks ataupun karton kedap air ini menuai kontroversi karena beberapa pihak menilai kotak suara berbahan dasar dupleks ini tidak cukup kuat ataupun mudah rusak. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung dengan Ketua KPU RI Arief Budiman. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Arief, bisa dijelaskan enggak Pak, apa sih yang pertimbangan dasar perubahan kotak suara yang tadinya berbahan dasar aluminium menjadi berbahan dasar duplek atau karton kedap air ini? Banyak pertimbangan yang kita lakukan ya. Yang pertama tentu penghematan. Karena KPU mendorong pemilu ini harus murah. Pemilu itu harus hemat baik bagi penjelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Makanya regulasi itu mengatur begitu banyak hal supaya dia pemilunya hemat. Termasuk kalau bagi peserta pemilu itu kampanye kan sebagian kampanye itu dibiayai oleh negara melalui KPU. Nah KPU dulu menggunakan kotak suara.